Petugas pemadam kebakaran yang diterjunkan untuk memadamkan api di sejumlah lokasi kebakaran di Kabupaten Siak, Riau, kewalaan menghadapi banyaknya titik api. Kesulitan ini disebabkan minimnya peralatan dan personil. Kabupaten Siak merupakan salah satu daerah yang terparah mengalami kebakaran lahan di Riau. Sekitar 1.200 hektare lahan terbakar dan masih dalam upaya pemadaman. Lokasi kebakaran rata-rata berada di lahan perkebunan milik kelompok tani. Namun, menurut petani, sumber api justru bukan berasal dari mereka. Namun, dari perkebunan milik perusahaan yang membuka lahan dengan cara membakar. Petugas pemadam yang berada di lapangan kewalaan menghadapi kebakaran lahan yang berada di lahan gambut, terbatasnya peralatan dan personil, membuat api sulit dipadamkan diperparah lagi dengan sumber air yang sulit didapat. Kondisi kebakaran lahan yang tidak terkendali membuat udara di kota Siak sudah dalam taraf berbahaya untuk pernafasa. Ada pun kendala-kendala kita di lapangan adalah, pertama sumber air yang sulit, kemudian peralatan yang kurang, personil yang kurang. Kenapa kurang? Karena kejadiannya serentak di mana-mana terbakar. Sehingga kita memenangkan dengan apa yang ada. Terima kasih.